Hai bro hmm lagi apa sih di berak ya elah serius nih gue lagi baca lah emangnya lu nggak lihat apa gue lagi berak apalagi baca off the record off the record itu bukunya Ria SW Ria Sukmawijaya food blogger Ria Sukmawijaya serius nggak tahu makanya lu jangan kebanyakan makan sebelah Ria SW aja nggak tahu ntar deh kalau misalnya gue udah baca bukunya lu coba baca deh pasti lo suka ya udah ntar gue pinjem ya tapi gue nggak janji ya soalnya lu jorok sih muset dah gitu amat sama temen by the way di sini masih ada yang nggak nggak tahu sama Ria Sukmawijaya nggak sih Ria Sukmawijaya atau dikenal dengan Ria SW adalah salah satu youtuber yang sekarang memiliki 3 juta subscriber di YouTube dan sekarang juga dia udah membuat dua buku jadi langsung aja di video ini gue mau sedikit review tentang salah satu buku yang baru gue beli dan baru selesai gue baca yaitu off the record dari Ria Sukmawijaya oke kita kilas balik dulu jadi mungkin buat kalian yang sudah pernah nonton channel YouTube nya malesbanget.com nah disitu pertama kali Ria SW membuat video-video dan challenge dan juga blog kesehariannya kegiatan kerjanya dan sekarang dia udah resign dari malesbanget.com yang dipimpin oleh Christian Sugiono tau Christian Sugiono kan disini gue nggak bakalan bahas malesbanget.com tapi gue mau bahas dan review bukunya Ria Ria SW yaitu off the record sebetulnya gue itu tipikal orang yang nggak terlalu suka baca buku gue lebih suka baca majalah atau tabloid yang ada gambarnya dan setelah Ria SW mengeluarkan buku off the record ini gue itu penasaran karena banyak orang bilang buku ini beda dari yang lain jadi setelah gue beli dan gue baca ternyata memang buku ini beda dari yang lain ini tampilan depannya kayak gini off the record ini buku pertamanya Ria Sukmawijaya jadi buku ini menceritakan tentang kejadian-kejadian di belakang layar di buku ini Ria SW cerita tentang mantan-mantannya dan disini juga ada sedikit kisah yang bikin gue emosional tentang meninggalnya bapaknya Ria SW dan setelah gue baca buku ini sih sebetulnya gue bener-bener dapat inspirasi dan semangat lagi untuk bikin video YouTube ya boleh dibilang Ria SW ini menjadi semacam motivator buat gue Oke jadi kenapa gue suka banget sama buku ini bisa kalian lihat di halaman pertamanya ini ini yang gue suka jadi ini buku tuh udah kayak komik ada gambar-gambarnya jadi nggak terlalu bikin boring gitu ya kayak apa kata-katanya cuman sedikit dan nggak terlalu bikin gue pusing nah kayak gini kan jadi dia itu bener-bener kayak berkomunikasi dengan pembacanya ada gambar-gambar dan warna-warna gue suka banget sih jadi buat kalian yang mungkin belum sempet beli buku off the record nya jadi langsung aja kalian cari bukunya di toko-toko buku terdekat atau di Gramedia dan gue jamin kalian nggak akan nyesel sih dan gue udah baca dua-duanya dan ini yang satunya adalah off the record dua sebetulnya di off the record dua ini gue sedikit agak bingung karena gue itu bukan tipikal orang yang fanatik sama dunia kpop atau perkoreaan boy band girl band tapi gue suka dan Ria SW kan disini cerita tentang personel-personel boy band yang gue nggak tahu tapi cara dia menyampaikan di buku ini tuh ringan banget jadi gue nggak sampai kayak bingung gitu ya jadi ya gue bisa googling lah siapa-siapa yang Ria SW sebutin kayak disini fashion stylist bintang kpop blablabla ada namanya siapa kalau GD gue tahu sih GDragon kayak BTS tau lah ya Blackpink gitu tapi yang jelas buku off the record ini yang pertama dan yang kedua kalian itu wajib banget beli buku ini ya siapa tahu kalian bisa terinspirasi ini buat para youtuber pemula kayaknya ini juga recommended banget buat kalian semua jadi langsung beli aja guys nggak nyesel dan sekarang gue lagi nunggu off the record tiga nih mungkin kalau Ria SW lagi bikin sekarang kayaknya sih tapi nggak tahu kita tunggu aja ya mungkin segitu aja di video ini sebetulnya sedikit agak pamer sih tapi bukan pamer ya semoga memotivasi karena sekarang kan orang-orang udah jarang banget baca buku orang-orang lebih suka baca di media online ataupun digital dan kenapa nggak sih gitu sekarang orang-orang lebih apa concern lagi ke buku gitu dan Ria SW ini gue salut banget sih jadi dia bikin buku ini keren banget dan gue salut sukses terus buat Ria SW mudah-mudahan subscribernya terus bertambah usahanya juga sekarang dia lagi bikin usaha kerjasama-sama Omija gitu kalau nggak salah mudah-mudahan sukses dan buat para penggemar ya SW kalau kalian belum beli buku ini jangan bilang kalian ngefans sama Ria SW ya oke guys segitu dulu videonya mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian dan mungkin video ini bisa memotivasi kalian kalau kalian suka jangan lupa like dan jangan lupa tekan tombol merahnya jangan lupa subscribe kalau kalian suka share di sosial media kalian sampai jumpa di video-video berikutnya thanks for watching and bye bye